Intro Salam, it's now Wira Widayakah Halo Sobat Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara Berjumpa kembali dengan kami, Serdapo Manif akan memberikan informasi terupdate, teraktual dan terpercaya kegiatan Prajurit Barat Biru di seluruh wilayah Nusantara yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam liputan Witsna, Wira, Widayakah, Sepekan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut melaksanakan upacara 17-an pada bulan Juli tahun 2023 yang dipimpin langsung oleh Dirbin Gakum Puspomal, Kolonel Laut PM Jul Kipli bertempat di lapangan hitam Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam amanat Panglima TNI, disampaikan bahwa TNI sebagai alat utama pertahanan negara harus terus hadir untuk berperan aktif sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang telah diamanatkan oleh undang-undang sebagai garda terdepan dan benteng terakhir NKRI TNI harus mampu membantu mengatasi kesulitan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan menjaga tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Samista SH dan Wadan Puspomal Laksamana Pertama, Dr. Handes Harimurti M. Han menghadiri Tasyakuran HUT Pertama Korps Hukum TNI AL bertempat di auditorium Yosudarso, Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur Acara Tasyakuran dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI, Muhammad Ali yang diwakili oleh Koorsahli Kasal, Laksamana Muda TNI, Rubianto Korps Hukum TNI AL harus dapat memberikan peningkatan kepastian hukum dalam menghadapi permasalahan hukum di lingkungan TNI Angkatan Laut Upacara penyambutan kontingen Mabesal dalam pekan olahraga wilayah barat TNI AL dipimpin oleh Aspers Kasal, yang diwakilkan oleh Wadan Puspomal laksamana pertama TNI, Dr. Handes Harimurti M. Han bertempat di lapangan Trisila, Denma Mabesal, Jakarta Timur dalam amanat Aspers Kasal yang dibacakan oleh Wadan Puspomal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang tinggi atas dedikasi dan perjuangan para atlet kontingen Mabesal yang telah bertanding ucapan terima kasih pula disampaikan kepada Dadenma Mabesal selaku komandan kontingen dan para ofisial serta pelatih yang telah membawa kontingen Mabesal meraih yang terbaik pada gelaran di Por Wilbar TNI AL tahun 2023 ini guna meningkatkan Thalysila Turahmi Antar Satuan Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI, Samista SH didampingi PJU Puspomal, melaksanakan kunjungan resmi ke Mako Kormar yang berlokasi di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat Dalam kesempatan tersebut dan Kormar Majen TNI Marinir Nur Alam Syah mengucapkan selamat atas pelantikan Laksda TNI Samista SH sebagai Dampus Pomal dan berharap dengan adanya silah Turahmi ini dapat lebih meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas serta harapan ke depan seluruh prajurit korps marinir semakin disiplin dan taat hukum serta semakin dicintai oleh rakyat Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH menggelar acara silaturahmi perwira polisi militer Angkatan Laut Wilayah Jakarta di Gedung RB Supardan, Mako Puspomal, Kelapa Gading, Jakarta Utara Pada kesempatan tersebut dan Puspomal memberikan kesempatan kepada para perwira pomal untuk memberikan masukan guna memajukan organisasi pomal dalam mengemban tugas dan fungsi kepolisian militer di akhir acara dan Puspomal berpesan bahwa pomal harus bisa menjadi manfaat dimanapun kita bertugas, selalu berpikir positif dan berbuat demi kemajuan organisasi kenali jati diri sebagai prajurit penegak hukum dan jadikan Puspomal sebagai rumah kita bagi seluruh prajurit pomal sebanyak 13 prajurit korps wanita Angkatan Laut yang berdinas di Puspomal mengikuti pembekalan dari Ketua Umum Jala Senastri Nyonya Fera Muhammad Ali selaku Ibu Asukowal Catrarat Nanggadi Jala Kanyasena adapun pembekalan tersebut dilaksanakan secara tatap muka di Gedung Auditorium Den Mama Besal dan secara vikon disatuan masing-masing Ketua Cabang BS Jala Senastri Puspomal Nyonya Nunung Samista mendampingi langsung kegiatan pembekalan tersebut secara vikon bertempat di Aula Kantor CBS Jala Senastri Puspomal Kelapa Gading, Jakarta Utara Dalam kesempatan tersebut Ibu Catrarat Nanggadi Jala Kanyasena menyampaikan bahwa Kowal adalah prajurit TNI Angkatan Laut yang dibentuk dan dipersiapkan menjadi wanita yang tanggap Tanggon dan Trengginas yang berjiwa Sabta Marga yang mampu menghadapi segala permasalahan Kowal sebagai istri bagi suami Kowal sebagai ibu bagi anak-anak dan Kowal sebagai bagian dari organisasi TNI Angkatan Laut Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Laksamana Muda TNI Samista SH didampingi dengan Wadan Puspomal menghadiri acara syukuran penggunaan fasilitas gedung baru Polsek Kelapa Gading Pegang Saan II, Kelapa Gading, Jakarta Utara acara ditandai dengan pemotongan tumpeng dan santunan kepada yatim piatu oleh Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Jideon Arief Setiawan dan Kapolsek Kelapa Gading Kompol Foki Herlambang dan dilanjutkan dengan ramah tamah Tanamkan jiwa keadilan dan patuhi hukuman berlaku Dari Markas Komando Pusat Polisi Militer Angkatan Laut beserta seluruh kerabat kerja Bakpen Puspomal kami pamit untuk diri sampai jumpa minggu depan Jalan syufa Jaya mahe Jaya mahebub Jaya mahebub Jaya mahebub Jaya mahebub